selamat menikmati selamat menikmati takut kena hantam lima kerisi itu tadi karena itu sudah saya khususkan untuk Abang Menel itu Abang Menel, Tim Mercon Kang Jaka itu sudah saya khususkan kepada mereka jadi terlepas dari semua itu Abang Menel ini ya takut lah jadi kalian kalian tahu sendiri kan tahu sendiri kekuatan mereka itu sudah terbukti sudah terbukti kalau kekuatan orang-orang yang sombong itu itu tidak seberapa padahal kekuatan mereka itu bagus-bagus saya tahu saya tahu Cimercon Abang Menel mereka itu memiliki keilmuan tapi apalah daya ilmu kalau dikemas dengan rangkuman ataupun orang-orang katakanlah si jiwa orang ini dipergunakan itu tidak baik dan tidak benar ya itu takut ini itu sudah sakit-sakit itu si Abang Menel itu sudah sakit-sakit sudah berbagai macam alasan itu mereka itu nah tapi di sisi lain juga mereka berdua ini tidak bisa dipandang sebelah mata juga bisa saja kan mereka ini berpura-pura ataupun bagaimana tiba-tiba nanti menghajar Mas Kari entah strategi dari mereka entah bagaimana tapi kita ya saya khususnya akan tetap mendukung sama Mas Kariho dan membantu sama Mas Kariho dan saya tahu Mas Kariho akan datang menemui mereka itu saya tahu saya tahu jadi saya sudah siapkan 5 keris khusus buat orang-orang ini tadi jadi ya kalau memang takut kayak Abang Menel kayak kengoman itu nah baru mendengar nama guru besarnya saja mau datang sudah pada buyar cakadut sudah cakacakan semua itu kebakaran jenggot kebakaran jenggot semua ada orang itu udah mulai cari-cari alasan itu mau-mau inilah bisa dari kemercon lah kemercon ditinggal sendirilah pokoknya mana katanya laki-laki sejati apa seperti itu ya kalau takut ya bilang kan enak bilang ngaku itu menyerah itu menyelesai menyerah setidak mampu lagi menghadapi serangan-serangan dari pengikut-pengikutnya sama Mas Kariho ataupun grupnya sama Mas Kariho kan enak didengarnya juga kalau bikin video seperti itu yang saya gambar itu ya ini takut takut ini kedua orang yang sudah takut ini sudah saya bilang cepat lah sadar jangan terlalu sombong jadi orang kalau mau sombong-sombongan saya ini lebih sombong saya orang paling sombong saya yang paling sombong gak ada selain saya yang paling sombong walaupun ada wali youtube segala macem saya yang paling sombong jadi buat Mama Mas Kariho ataupun buat si Kang Adin yang harap berhati-hati juga dengan dengan Abah Menel ini dia ini memiliki kemampuan strategi perang yang luar biasa ini licik ini jangan-jangan ini tapi semoga saja seperti sawal ya sawal ya semoga saja seperti sawal biasanya juga gak tahu ini sawal ini atau beneran ataupun gimana apa tobat sambal apa tobat segala macem saya juga gak tahu ini jadi ya harap berhati-hati saja buat Kang Adin ya bisa saja dia bilang oh saya ini jauh dari kemercon saya tidak jadi kelompok kemercon kemercon lagi atau bagaimana misalnya saja mereka sedang mengatur strategi bisa saja seperti itu jadi tetap hati-hatilah waspada dengan orang-orang licik tahu sendiri kalau orang-orang licik itu kan tapi kalau mau sombong ya gak bisa ya ini nih Bang Re ini lah yang paling sombong ini sehingga ada lawan tak ada lawan kalau mau sombong-sombongan lewat semua wali-wali youtube itu lewat dengan Bang Re ini yang lain-lain itu kecil males kadang-kadang mau hantamnya juga males mau hajarnya itu males sosok hebat di channel-channel youtube itu sok paling benar sok paling sempurna lah tapi saya lihat-lihat dulu orangnya kalau omongannya cuma ngabab doang ya buat apa di ladain itu tak ada lawan Bang Re ini tak ada lawan kalau mau sombong-sombongan ngejengkang semua nanti orang-orang itu kalau berhadapan dengan Bang Re itu nah jadi dari dari apa perkataan saya ini jadi saya saya dobat kan saya orang yang paling sombong kalau ada orang-orang yang bisa lebih sombong dari saya saya mau lihat orangnya yang mana orangnya itu kan tapi saya rasa aduh gak bakal ada orang-orang yang sombong seperti saya ini pembasmi dukun santet Bang Re apa lagi pembasmi dukun-dukun bersorban apa lagi coba pembasmi orang-orang zolim Bang Re ini ini nih kalau kalian tahu tak tahu dengan Bang Re ini orangnya ini nah aduh makasih itu kalau mau benar-benar di Youtube ini buat hajar orang-orang yang zolim ini minta ampun mereka itu dengan Bang Re ini dengan Bang Re ini orangnya Bang Re Bang Re ini lagi menunggu-menunggu orang-orang sakti di Youtube ini entah sakti apa aja lah pokoknya lah entah sakti bacot lah entah sakti apa lah lagi ditunggu-tunggu ini dengan Bang Re ini pengen Bang Re hantam pengen Bang Re ajak perang karena kemarin ini udah ikut perang apa secara alam goib itu kan waaah pokoknya muntah udah muntah-muntah darah pokoknya itu lawan itu udah kesungkur-sungkur itu ya cuman kalian gak bisa ngeliat kalian gak bisa ngeliat kalian karena kan goib ini gak bisa kalian melihat jadi kalian harus percaya aja dengan apa saya ucapkan harus percaya gak bisa ngeliat mahluk halus gak bisa kalian lihat cuman orang ini nih cuman orang-orang sakti saja yang bisa melihat kelakuan-kelakuan mahluk-mahluk halus dobol itu kalau kalian gak bisa melihat kalian hanya bisa ah menilai saja sesuka hati kalian sesuka mulut kalian kalian itu gak bisa namanya juga goib yang lagi melihat video saya dibelakang kalian itu ada apa tuh itu tuh merah-merah tuh kocong merah tuh dibelakang kalian itu gak bisa kalian melihat cuman saya yang bisa gak bisa kalian cuman orang sombong ini bisa tuh tuh itu udah merah-merah dibelakang kalian kenapa gak percaya gak percaya dengan saya omong kan percayalah sama saya ini masa yang kalian percaya omongannya itu hanya subscriber yang besar saja ketika ada subscriber yang kecil berbicara tidak kalian percayai percayalah dengan saya ini hanya saya yang bisa kalian gak bisa melihatnya itu itu tuh merah-merah itu kan gak bisa goib ini goib ada lagi kawannya goib itu bang toyib bang toyib gak pulang-pulang nah itu kawannya goib orang sombong udah-udah lah udah-udah lah itu ubat apa menel kanggoman itu nyerah-nyerah lah nyerah-nyerah jangan jangan ini jangan sombong jangan licik-licikan lagi lah nyerah-nyerah nyerah-nyerah tobat tobat yang sesungguhnya tobat kalau ada strategi-strategi lagi ingat saya hantam dengan 5 kris itu 5 kris 5 kris yang saya kasih lihat kepada kalian itu itu yang akan menghantam kalian saya bantu perjuangan sama mas karyo sampai selesai seri video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh